Ya, selamat datang kembali bersama kami di Pontianak Sport Channel Berikut merupakan jadwal terbaru Timnas Indonesia vs Timnas Arab Saudi Di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Dilengkapi dengan 4 laga terakhir Timnas Indonesia Kemudian 4 laga terakhir Timnas Arab Saudi Lalu kemudian dilengkapi juga dengan head-to-head atau rekor pertemuan antara Timnas Indonesia vs Timnas Arab Saudi Oke yang pertama, mari kita melihat daftar 4 laga terakhir Timnas Indonesia sebelum menghadapi Timnas Arab Saudi Ya, di laga pertama Timnas Indonesia pernah mengalahkan Timnas Vietnam dengan skor 3-0 Pada ronde kedua Piala Dunia pada tanggal 26 Maret tahun 2024 Kemudian di laga kedua, Timnas Indonesia pernah ditahan imbang oleh Timnas Tanzania dengan skor 0-0 Pada laga uji coba pada tanggal 2 Juni tahun 2024 Selanjutnya di laga ketiga, Timnas Indonesia pernah menyerah dengan skor 0-2 atas Timnas Irak Pada ronde kedua Piala Dunia pada tanggal 6 Juni tahun 2024 Kemudian di laga keempat, Timnas Indonesia pernah mengalahkan Timnas Filipina dengan skor 2-0 Pada ronde kedua Piala Dunia pada tanggal 11 Juni tahun 2024 Oke, selanjutnya berikut ini adalah daftar 4 laga terakhir Timnas Arab Saudi sebelum menghadapi Timnas Indonesia Oke, di laga pertama Timnas Arab Saudi pernah menyerah dengan skor 1-2 atas Timnas Korea Selatan Pada ajang ASEAN Cup 30 Januari tahun 2024 Kemudian di laga kedua, Timnas Arab Saudi pernah ditahan imbang oleh Timnas Tajikistan dengan skor 1-1 Pada ronde kedua Piala Dunia 26 Maret tahun 2024 Selanjutnya di laga ketiga, Timnas Arab Saudi pernah meraih kemenangan dengan skor 3-0 atas Timnas Pakistan Pada ronde kedua Piala Dunia pada tanggal 6 Juni tahun 2024 Kemudian di laga berikutnya, Timnas Arab Saudi pernah menyerah dengan skor 1-2 atas Timnas Jordania Pada ronde kedua Piala Dunia pada tanggal 12 Juni tahun 2024 Ya, kemudian berikut ini adalah head-to-head atau rekor pertemuan terakhir antara Timnas Indonesia versus Timnas Arab Saudi Pertemuan pertama, Timnas Arab Saudi pernah mengalahkan Timnas Indonesia dengan skor 2-1 Pada ajang ASEAN Cup pada tanggal 14 Juli tahun 2007 yang lalu Kemudian di pertemuan kedua, Timnas Indonesia pernah ditahan imbang oleh Timnas Arab Saudi dengan skor 0-0 Pada laga uji coba 7 Oktober tahun 2011 yang lalu Selanjutnya di pertemuan ketiga, Timnas Indonesia pernah menyerah dengan skor 1-2 atas Timnas Arab Saudi Pada ajang ASEAN Cup pada tanggal 23 Maret tahun 2013 Kemudian di pertemuan keempat, Timnas Arab Saudi pernah mengalahkan Timnas Indonesia dengan skor 1-0 Pada ajang ASEAN Cup pada tanggal 6 Maret tahun 2014 yang lalu Oke, selanjutnya berikut ini adalah perbandingan ranking FIFA terbaru antara Timnas Arab Saudi versus Timnas Indonesia Yang pertama, Timnas Arab Saudi saat ini menduduki peringkat ke-7 untuk zona Asia Kemudian di peringkat ke-56 untuk zona dunia dengan torehan 1.431 poin Sedangkan Timnas Indonesia saat ini menduduki peringkat ke-23 untuk zona Asia Di peringkat ke-133 zona dunia dengan torehan 1.108 poin Kemudian berikut ini adalah jadwal pertandingan pembukaan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Pertandingan pembukaan akan dimainkan oleh Timnas Australia akan menghadapi Timnas Bahrain Pada jam 17.10 pada tanggal 5 September tahun 2024 Kemudian di pertandingan selanjutnya Timnas Jepang akan menghadapi Timnas Cina pada pukul 17.35 pada tanggal 5 September tahun 2024 Kemudian keesokan harinya Timnas Arab Saudi akan menghadapi Timnas Indonesia Pada pukul 01.00 pada tanggal 6 September tahun 2024 Live di RGTI